Meski kena tipu hingga ratusan juta rupiah, artis Rafi Ahmad ogah lapor ke polisi dan memilih untuk tetap santai menghadapinya. Diketahui, Rafi Ahmad sempat kena tipu hingga ratusan juta rupiah. Meski demikian, ayah dua anak itu enggan lapor polisi. Rafi Ahmad mengakui pernah kena tipu oleh seorang oknum. Kepada Uyakuya, suami Nagita Slavina ini mengungkapkan pernah ditipu oleh seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya pada 2015 lalu. Dikutip tribunews dari video kanal YouTube Uyakuya TV Jumat, tanggal 20 Mei tahun 2022, Rafi Ahmad mengungkapkan kronologi kejadian. Rafi Ahmad pernah kena tipu enggak? Tanya Uyakuya. Pernah, modusnya gini, tegas Rafi. Saat itu Rafi mengaku dihubungi oleh seorang rekan saat berada di Bali bersama Nagita Slavina. Sehari setelah sampai di Bali, Rafi diminta oleh orang tersebut untuk mengisi sebuah acara. Waktu itu 2015 atau 2016, waktu itu lagi di Bali sama Gigi, terang Rafi. Gue inget banget, Kamis gue di Bali nyampai, Jumat ada yang ngehubungi mungkin karena gue story-story ya, lanjutnya. Menurut Rafi, acara tersebut digelar oleh sebuah instansi resmi. Setelah mengetahui nominal bayarannya, ayah dua anak ini tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya. Pun Rafi tidak begitu mempedulikan terkait kontrak kerja saat itu. Lantaran ia sudah cukup mempercayai rekannya tersebut. Mas Rafi lagi ada di Bali ya? Bisa dateng enggak ini ada acara TNI? Kita siap aja langsung dong. Hari Sabtu acaranya Mas di Bali dengan nilai nominal sekian, wah, lumayan dong, pungkas Rafi. Langsung dateng ketemu komandannya, acara, selesai. Mas besok acara keduanya ya Mas ya? Oh iya Mas aman, besok aja pembayarannya. Bodohnya gue waktu itu karena gue orangnya gampang percayakan, dia kayak meyakinkan, lanjutnya. Setelah dua hari mengisi acara, Rafi kembali dihubungi terkait pelunasan pembayarannya. Sang rekan kembali mengundur pembayaran tersebut. Namun Rafi masih tetap tidak menaruh curiga. Tapi jarang-jarang enggak ada pelunasan, tapi orangnya ini baik, enggak ada kontrak salahnya gue juga, ujar Rafi. Presenter 35 tahun ini kembali menanyakan soal pelunasan pembayaran pada rekannya itu ketika sampai di Jakarta. Hingga Rafi sampai rela mendatangi langsung rumah oknum tersebut untuk meminta pembayaran. Namun setelah diberikan alamat, ternyata alamat tersebut palsu. Gue udah nyampe Jakarta hari Senin, dia bilang, Mas kita belum nyampe Jakarta ini mas kira-kira hari Kamis atau enggak hari Jumat. Alamatnya, di daerah kontrakan gue dulu di permata hijau, gue datengin gue nyetir sendiri. Akhirnya gue tanya Satpam situ alamat itu enggak ada. Gue udah mulai marah dia baru matiin telepon, jelas Rafi. Merasa tertipu, Rafi akhirnya meminta bantuan rekannya yang merupakan anggota TNI. Atas kejadian ini, ayah Rafatar Malik Ahmad ini memilih untuk tidak melapor polisi. Ia hanya meminta bantuan temannya untuk mengusut tuntas hal tersebut. Hingga akhirnya ia bisa bertemu dengan oknum tersebut dan mendapatkan hak atas pembayarannya. Untungnya, salah seorang TNI di sana temen gue juga, dicek lah. Gue enggak lapor polisi saat itu akhirnya dibantu sama temen-temen dapet itu orang, pungkasnya.